Intro Dinas Koperasi UKM Pendagangan dan Perindustrian Kebupaten Sumedang menggelar kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pelatihan penyuluhan keamanan pangan atau PKP Fasilitasi PIRT atau Tindak Non-Fisik Tahun Anggaran 2023 di Hotel Amoris Sumedang Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kebupaten Sumedang Agus Kori Hidayat mengatakan kegiatan hari ini adalah bentuk pelatihan yang harus diikuti agar menambah wawasan dan pengetahuan yang mana nantinya usai dari pelatihan ini mendapatkan sertifikasi dan semua harus bisa lebih kreatif serta inovatif Jangan menyerah, tetap berusaha agar bisa naik kelas serta mendapatkan penghasilan lebih Saya ingin meningkatkan daya sains sumber daya manusia usaha mikro kecil di mana Bapak dan Ibu nanti akan diberikan pengetahuan, wawasan terkait dengan ование elektrik efektimasi apalian Bapak dan Ibu Tua kepada konsumen termasuk pengolahan tangan sehingga Bapak dan Ibu nanti akan mengetahui berbagai persoalan baik terkait masalah pengolahan tangannya ataupun terkait pengetahuan Dan diharapkan setelah selesai melaksanakan ikhya dalam pelatihan ini, nanti Pak Wakil Pati akan diberikan sertifikasi TRT ya Pak Arief Untuk sebanyak 90-98 ISO tercumul yang lulus, berlaku sertifikasi dan itu berlakunya selama 5 tahun Karena itu mengikuti kegiatan kegiatan ini, bagi yang tidak mengikuti, yang melaksanakan kegiatan berasifikasi itu hari 81 tahun Beruntung, Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan pada hari ini, nanti Bapak dan Ibu memberi kesetifikan Sebagai kasa Bapak Ibu melaksanakan usaha dalam bidang anak itu berlaku dengan selama 5 tahun Dan berharap melalui kegiatan ini, ini menjadikan tadi sebagai kasa Bapak dan Ibu, Bapak Ibu yang kain ini Semangat, 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 kreatif dan hidup hati Jangan pernah merasa lelah, tadi juga, jangan pernah merasa lelah untuk tetap berusaha, berjual Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang Haji Erwan Setiawan mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Diskop UKM, Perdagangan dan Perindustrian Serta mengucapkan terima kasih bagi para peserta yang telah mengikuti kegiatan hari ini Dimana keuntungan mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan sertifikasi PIRT yang berlaku selama 5 tahun Sementara bagi yang tidak mengikuti kegiatan hanya mendapatkan sertifikasi PIRT yang 1 tahun Alhamdulillah hari ini dilaksanakan pelatihan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang Pelatihan ini saya berharap diikuti dengan baik oleh para peserta Sehingga nanti ke depan bisa lebih meningkatkan lagi mutu Terutama mutu kesehatan dan juga PIRT ya Nanti setelah kegiatan ini kami akan berikan sertifika PIRT yang berlaku untuk 5 tahun Yang selama ini kalau mereka tidak mengikuti pelatihan ini Hanya bisa, kita bisa keluarkan izin tersebut tapi hanya untuk 1 tahun Tapi kalau dengan pelatihan ini PIRTnya berlaku 5 tahun ke depan